Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang simpangan rata-rata data tunggal. Sebelum itu, subscribe dulu channel ini. Semoga channel ini bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita langsung ke pengertian simpangan rata-rata. Untuk pengertian simpangan rata-rata, coba kita cek di Google. Kita buka Google dulu. Kita ketik di Google simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah Oke, ini pengertiannya. Simpangan rata-rata atau depiasi min Nama lainnya depiasi min Atau standar depiasi Simpangan rata-rata atau depiasi min Adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai Data menuju rata-ratanya Coba kita lihat Orang juga bertanya Apa yang dimaksud dengan simpangan rata-rata Kita buka Simpangan rata-rata merupakan simpangan untuk nilai yang diobservasi Yang diobservasi maksudnya yang diamati ya Terhadap rata-rata Kemudian Apa fungsi dari simpangan rata-rata Kita bisa lihat di sini Simpangan rata-rata Simpangan rata-rata Atau depiasi min Adalah rata-rata jarak antara Nilai-nilai data menuju rata-ratanya Simpangan rata-rata termasuk ke dalam Ukuran penyebaran data Seperti halnya varian dan standar depiasi Kegunaannya adalah untuk mengetahui Seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya Oke ini jelas kegunaannya ya Ya poin ini sudah disampaikan kegunaannya Kegunaannya adalah untuk mengetahui Seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya Misalnya ada seorang siswa mendapat nilai 8 Kemudian Untuk mencari sejauh mana penyimpangan nilai rata-rata ini Apa nilai siswa ini terhadap rata-ratanya Maka kita harus mencari dulu simpangan rata-rata Oke kita kembali ke presentasi kita Simpangan rata-rata ada dua ya Pertama simpangan rata-rata data tunggal Dan kedua nanti simpangan rata-rata data kelompok Untuk rata-rata data kelompok kita akan buat Konten berikutnya nanti Kita lanjut ke rumus Ini adalah rumus simpangan rata-rata Simpangan rata-rata Simbolnya adalah SR SR sama dengan Sigma dari I sama dengan 1 Sampai N Harga mutlak XI kurang X bar Per N Ini rumusnya Keterangannya adalah SR itu simpangan rata-rata XI itu adalah data ke I S bar sama dengan nilai rata-rata data Dan N adalah banyaknya data Rumus inilah nanti yang kita gunakan Untuk mencari simpangan rata-rata data tunggal Oke kita lanjut ke contohnya Tentukan simpangan rata-rata dari data 93784548 Data ini tidak berurut Dan untuk menentukan simpangan rata-ratanya Tidak perlu juga kita urutkan Biar saja dia tidak terurut Kita jawab soal ini Ini adalah soalnya Kita cari dulu rata-ratanya dengan cara Tambahkan dulu semuanya Tambahkan hasilnya 48 Kemudian kita cari rata-ratanya Jumlah 48 ini tadi Dibagi dengan 8 8 ini adalah banyaknya data Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Makanya disini kita buat 8 Sehingga jumlah ini adalah 48 Dibagi banyaknya data ini adalah 8 Jawab hasilnya adalah 6 Jadi rata-ratanya adalah 6 Oke kita lanjut ke berikutnya Tadi ini soal yang tadi ya Data kita tadi ini dia Ini dia Dan kita sudah cari rata-ratanya tadi Rata-ratanya tadi kita peroleh 6 Tadi yang di slide ini Ini 6 ya S bar sama dengan 6 ya Ini 6 kita peroleh Kita pindahkan kemari Supaya mudah dilihat Kemudian kita gunakan rumus Simpang rata-rata Simpang rata-rata atau SR Sama dengan Harga mutlak 9 kurang 6 Maksudnya 9 ini adalah data yang pertama ini Dikurangi dengan 6 6 itu yang ini 9 kurang 6 Harus ada tanda harga mutlak ya Tambah Kenapa tambah Karena di rumus kita tadi Ya rumus kita tadi Ini akan sigma ya Sigma ini maksudnya Dijumlahkan Dijumlahkan Harga nilai mutlak Antara SI kurang S bar nya Maka disini kita buat tambah Karena sigma tadi Diminta jumlahkan Kemudian yang keduanya Harga mutlak Angka 3 ini dikurang dengan 6 ini Kita taruh disini Tutup tanda mutlak ya Tambah Angka 7 ini kurang 6 ini Tambah 8 ini kurang 6 ini Tambah 4 ini kurang 6 Tambah 5 dikurang 6 Tambah 4 dikurang 6 Tambah 8 dikurang 6 Ya ini sudah semua Ini sudah semua ya Dibagi dengan 8 8 itu maksudnya Banyak data ini 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Oke SR sama dengan Harga mutlak 9 kurang 6 Ada 3 Tambah Tetap tambah 3 kurang 6 Adalah min 3 Tambah Tetap tambah 7 kurang 6 Adalah 1 8 kurang 6 2 Dan seterusnya Per 8 SR sama dengan Harga mutlak 3 Adalah 3 Tambah Harga mutlak Min 3 Adalah 3 Harga mutlak Ini maksudnya Adalah Kalau di dalam Ini negatif Maka dia Berubah jadi Positif Kalau dia Di dalam Harga mutlak Ini positif Maka dia Tetap positif Maksud dari Harga mutlak Itu Atau nilai mutlak Itu adalah Dia tidak Boleh negatif Jadi kalau Positif Ya sudah Tinggal Kalau misalnya Ini harga mutlak 3 Maka tulis saja 3 terus Tambah Di sini Tetap tambah Ini harga mutlak Min 3 Ini karena Min 3 Dan dia ada Harga mutlak Di sebelah kanan Dan kirinya Maka dia tidak boleh Kita tulis Min 3 lagi Kita tulis 3 saja Tambah Tetap tambah 1 Tetap 1 2 Tetap 2 Ini min 2 Min 2 Karena ada harga mutlaknya Garis yang tegak 2 ini Harga mutlaknya Tidak boleh kita tulis Lagi min 2 Kita tulis Jadi 2 Ini harga mutlak Min 1 Jadi 1 Harga mutlak Min 2 Jadi 2 Kalau harga mutlak 2 Tetap 2 Dibagi 8 Ini kita tambahkan semuanya Hasilnya 16 Dibagi 8 16 Dibagi 8 Adalah 2 Oke kita lihat Contoh Kita lihat soalnya Tentukan simpangan Rata-rata Dari data 6 6 6 3 8 7 9 4 2 5 3 Ya Data ini banyaknya ada 10 Ya 2 4 6 8 10 Ada 10 Ditanya tentukan simpangan Rata-ratanya Ikuti langkah-langkah Yang saya jelaskan Dari pertama tadi Sampai akhir Kalau ada Masih yang kurang paham Coba diulang-ulang Nontonnya Kalau udah nonton Punggak paham Coba ditanya langsung Ke gurunya Mudah-mudahan Soal ini Dapat menambah Kemampuan Semuanya Untuk Menentukan simpangan Rata-rata Data tunggal Saya rasa Demikian saja Penjelasan saya Tentang materi ini Lebih dan kurang Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton